Hai saya Ari Hai saya Rusi dan kami berdua adalah suami istri yang kami sudah kenal dari kelas 5 SD dan kami sahabatan dari kelas 6 SD gitu ya dan kami berdua adalah founder lompatan hidup.com gitu ya Nah kenapa sih kami buat lompatan hidup kenapa Bu kenapa ya ya jadi awalnya sebelum bikin lompatan hidup kita bikin podcast dulu ya 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 jadi podcast itu karena kita suka ngobrol berdua gitu ya jadi bertahun-tahun itu kita tuh kalau ngobrol berdua doang dan ngobrolnya di mobil ya ngobrolnya di mobil walaupun di mobil yang berbeda-beda entah kenapa ya spot paling apa ya paling enak iya paling bisa meluapkan gitu kayaknya di mobil kayaknya dulu kita pengembara gitu ya suka naik kuda kewana naik kuda gitu ya ya jadi emang dulu ada karavan? ada kali yang pakai kain-kain gitu ini penting nggak sih dimas? ya jadi kami berdua itu suka ngobrol berdua dan ternyata dari obrolan itu kami merasa disitulah kami mulai banyak sembuh gitu ya banyak luka-luka kami yang sembuh banyak luka-luka yang akhirnya keluar gitu terus juga kami merasa banyak bertumbuh dari obrolan karena kami apapun yang kami dapat apapun yang kami pelajari kami pasti sharing berdua gitu dan ternyata kami saling membagikan sesuatu yang bermanfaat satu sama lain gitu dan kami pikir sampai di satu titik kayaknya kita beranikan diri ya? ya apa yang kami terima gitu ya kan selama ini berarti kami menerima dari semesta gitu ya pelajaran-pelajaran kesembuhan-kesembuhan nah di satu titik kami pikir apa yang kami terima ini kayaknya perlu deh kami bagikan gitu kami alirkan ya kami alirkan keluar siapa tahu ada temen-temen yang juga sedang ada di titik yang sama gitu ya ada di perjalanan yang sama ada di perjalanan yang sama atau bahkan mungkin luka-lukanya sama ya gitu punya luka-luka yang sama dan mungkin belum ketemu gitu ya tempat diskusi atau temen ngobrol yang topiknya tuh relate gitu nah jadi kita pikir akhirnya kita bentuk satu komunitas yaitu lompatan hidup dengan tagline lompatan hidup dimulai dari lompatan kesadaran gitu ya nah apa aja sih yang sebetulnya dibahas di lompatan hidup gitu ya banyak sih sebetulnya tapi biasanya seputar self-awareness self-healing terus parenting gitu ya karena kami sudah dikaruniai hubungan juga dua anak gitu ya cowok-cewek gitu ya hubungan juga itu juga sering banget itu jadi di obrolan kita ya di mobil gitu ya terus siapa lagi ya tentang spiritual spiritual mental spiritual versi kami ya gitu dan waktu perjalanan kami itu gitu ya waktu kita mulai menyembuhkan menyadari mulai dari menyadari luka-luka kami itu kami menyadari bahwa kami 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 aja nih yang bercakap-cakap berdua gitu ya kami tuh gak tau gitu ya waktu itu mau cerita kemana gitu ya takut dianggap aneh ya gak sih iya bener karena sering kali topik-topik yang kami obrolin ini topik yang jarang bisa kami obrolin ke lingkungan sekitar bahkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap apa sih yang kayak gitu aja kok ditanyain tapi bagi kami itu sesuatu yang layak untuk dipertanyakan gitu sesuatu yang menggelitik gitu ya yes gitu ya apa aja sih contoh-contoh pertanyaan kami contohnya gini apakah kalau kita mau sukses itu harus ngikutin jalan-jalan yang umum gitu ya katanya kalau mau sukses itu harus kayak gini katanya kalau mau sukses itu harus begini tapi gue gak kayak gitu apa gue bisa gitu ya terus apa lagi bu terus apa iya kita bisa apa iya kita tuh bisa hidup sukses dengan melakukan apa yang kita suka gitu ya terus apa lagi pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak sebenarnya bahagia itu gimana sih gimana sih gitu ya adanya dimana kayak gitu dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sekali lagi yang mungkin dianggap orang aneh gitu ya dan akhirnya kami perbincangkan di keseharian kami dan biasanya di mobil ini gitu jadi di episode-episode setelahnya gitu ya kita akan ceritain oh iya dan juga satu hal lagi kita nanti di mungkin episode-episode awal episode awal itu bisa setahun lagi sampai tiga tahun lagi itu masih episode awal kami juga akan menggunakan satu tools yang bernama Human Design dan tools ini sangat membantu kami dalam menyembuhkan luka-luka kami menemukan gitu ya menemukan diri kami yang sebenarnya itu siapa gitu ya kita akan bahas lebih detail tentang Human Design itu apa gitu ya bagaimana kami menggunakannya untuk kehidupan kami gitu ya dan kami juga mencaringkannya buat orang lain semoga nanti di episode-episode ke depan kita bisa berbagi sesuatu lah buat teman seperjalanan kami yang menyebut teman-teman itu teman seperjalanan karena kita akan berjalan bersama gitu ya jadi kami berdua ini bukan coach bukan guru kami adalah teman seperjalanan ya karena kami berdua ini yang memulai perjalanan ya gitu ya dan kami berdua juga masih jalan gitu masih on the way betul betul jadi kita ketemu lagi di episode-episode mendatang ya oke see you thank you see you